Pemirsa berikut data terbaru terkait dampak gempa Ambon Maluku yang bermagnitudo 6,8. Berdasarkan data terbaru dari BPBD, dampak gempa Ambon mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, sekitar 152 orang luka-luka, dan 25 ribu orang mengungsi. Sementara untuk kerusakan yang ditimbulkan, ada sekitar 534 unit rumah rusak, selain itu ada satu fasilitas kesehatan rusak, dan 12 unit rumah ibadah juga terkena dampak gempa berkekuatan magnitudo 6,8. Dampak gempa juga merusak 8 unit kantor pemerintah, 6 unit fasilitas pendidikan, meretakan 1 unit jembatan, dan bangunan lainnya berupa pasar. Sampai jumpa di video selanjutnya.